Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Al-Masih Dajjal adalah fitnah yang sangat besar bagi manusia di akhir zaman Semua Nabi memperingatkan umatnya tentang ini Namun, pernahkah kamu memperhatikan ternyata Dajjal dan Nabi Isa sama-sama memiliki gelar Al-Masih? Apa arti sebenarnya dari Al-Masih? Samakah antara gelar Al-Masih pada Nabi Isa AS dan Dajjal? Apa yang terjadi ketika keduanya bertemu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Apa makna Al-Masih? Al-Masih tersusun dari kata Masahah Dalam bahasa Arab memiliki arti mengusap Dua makhluk yang memiliki gelar ini adalah Nabi Isa AS dan Dajjal Di akhir zaman, mereka akan bertemu Akhirnya, Dajjal lah yang akan kalah dan terbunuh oleh Nabi Isa AS Hal ini sesuai dengan ungkapan yang terdapat dalam kitab Al-Misbah Al-Munir Sesungguhnya, Al-Masih Nabi Isa membunuh Al-Masih Dajjal Samakah antara Al-Masih pada Nabi Isa dan Al-Masih pada Dajjal? Makna Al-Masih dalam Mu'jam Al-Wasid adalah orang yang banyak mengembara Apa hubungan makna mengusap dan makna banyak mengembara? Orang yang banyak mengembara disebut mengusap permukaan bumi Nabi Isa AS termasuk orang yang sering melakukan pengembaraan Beliau bisa melakukan perjalanan jauh dan menginap Oleh karena itulah, beliau digelari Al-Masih, tepatnya Isa Al-Masih Al-Masih Dajjal terdapat dalam doa Rasulullah SAW Doa ini dibaca setelah tashaud akhir Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka, azab kubur, fitnah hidup dan mati Dan dari kejahatan Al-Masih Dajjal Hadis Sriwet An-Nasai, Abu Daud, Turmuzi, Ibnu Majah, dan lainnya Al-Masih disempatkan pada nama Dajjal Karena salah satu idranya tidak ada, yaitu mata Hal ini sesuai perkataan Ibnu Atsir dalam Jami'ul Usul Beliau berkata, Dajjal disebut Masih Karena salah satu matanya terhapus Al-Masih adalah orang yang salah satu sisi wajahnya mamsoh atau terhapus Tidak ada matanya dan tidak ada alisnya Gelar Al-Masih yang dimiliki Nabi Isa AS terdapat dalam Al-Quran Gelarnya ini tidak pernah dipakai untuk Dajjal Istilah Al-Masih Dajjal hanya disebutkan dalam hadis Akar katanya sama, namun memiliki makna yang berbeda Mengenai hal ini diterangkan dalam salah satu ayat Al-Quran Mengenai kelahiran Nabi Isa AS Ingatlah ketika malaikat berkata Hai Maryab, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu Dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan Dengan kalimat yang datang daripadanya Namanya Al-Masih Isa Putra Maryab Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Quran Surah Ali Imran ayat 45 Tafsir Ibnu Qadsir, Tafsir At-Tabari dan Tafsir Al-Qurtubi Memberikan pandangan bahwa makna gelar Al-Masih ada banyak Bergantung cara para ulama mengembalikan akar katanya Jika dimaknai sebagai isim fail Atau melihat dari segi perbuatan Ini terkait dengan mukjizat Nabi Isa AS Yang bisa menyembuhkan penyakit orang Atau membuat orang mati hidup lagi Tentunya dengan izin Allah SWT Hanya dengan mengusapnya Hal ini juga berlaku bagi Dajjal Ia juga akan bisa melakukannya Namun itu hanyalah sihir Jika dimaknai dengan isim maf'ul Atau melihat dari segi objek Penjelasannya adalah mengenai Nabi Isa AS yang diusap oleh berkah dari Allah SWT Sehingga terhindar dari dosa Al-Masih untuk Dajjal bermakna yang telah diusap Sehingga sebelah matanya menjadi buta Istilah Al-Masih ini pun berbanding terbalik pada Nabi Isa AS dan Dajjal Pada Nabi Isa AS, Al-Masih berarti sangat jujur Sedangkan untuk Dajjal berarti pembohong besar Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Masih berasal dari kata siyahah Yang artinya berkelana, menjelajahi atau mendatangi bumi Nabi Isa AS menjelajahi dunia untuk menyampaikan dakwah bagi Bani Israel Berbagai suku Bani Israel terpencar sehingga Nabi Isa AS harus mendatangi mereka untuk berdakwah Untuk Dajjal sendiri Dia juga mengembar kemana-mana Namun tujuannya adalah menimbulkan fitnah Tidak ada bagian bumi yang akan luput darinya Kecuali Mekah dan Madinah Apa yang terjadi ketika kedua Al-Masih bertemu? Di akhir zaman nanti Nabi Isa dan Dajjal akan bertemu Nabi Isa AS akan berada di barisan kaum muslimin untuk memerangi musuh Yang tak lain adalah Dajjal Peristiwa ini sesuai hadis Rasulullah SAW Dari An-Nawas bin As-Sam'an Rasulullah SAW bersabda Saat dia dalam keadaan demikian Allah mengutus Isa bin Maryam Isa turun di benara putih di timur Damascus Dalam pakaian yang dicelup dengan wars dan za'faran Sambil bergantung dengan kedua tangannya di sayap dua malaikat Jika Isa menggerakkan kepalanya Berteteslah air Dan jika dia mengangkat kepala Biji-biji perak laksana mutiara berjatuhan darinya Setiap orang kafir yang mencium baunya akan mati Isa mengejar Dajjal sampai ke gerbang lut lalu membunuhnya Kemudian Isa mengusap wajah-wajah mereka Dan menceritakan kepada mereka derajat mereka di surga Nah sahabat beriman Itulah penjelasan mengenai alasan Nabi Isa dan Dajjal Yang sama-sama memiliki gelar Al-Masih Namun maknanya sangat berbeda jauh Keduanya akan bertemu nantinya Nabi Isa AS akan memerangi Dajjal yang sudah menimbulkan fitnah Pada akhirnya Dajjal akan terbunuh oleh Nabi Isa AS Setelah kematian Dajjal Manusia akan hidup tanpa permusuhan Lalu Allah mengutus Isa bin Mariam Seperti Urwah bin Mas'ud Yang mencari Dajjal dan membunuhnya Setelah itu selama tujuh tahun manusia tinggal Dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam Lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya Ada kebaikan atau keimanan Seberat biji sawi pun yang tersisa Kecuali mencabut nyawanya Hadis riwayat muslim Wallahu'alam bisawal Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!